Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ya Saudara-saudara sekalian Kita lanjutkan pembelajarnya Kita masuk ke latihan uji capaian pembelajarannya Untuk halaman yang 211 ya Kita akan mencoba mengerjakan Latihan soal-soal Ya bisa dikatakan Sebagai persiapan Ujian semester akhir Atau semester 2 Kita langsung selesai nomor 1 Ditentukan matrix A A, I, J dengan A, I, J masing-masing Blah-blah-blah seperti ini Jika I sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 Dan J sama dengan 1, 2, 3, 4 Maka ordo matrix A adalah Nah kita tahu sendiri bahwa yang namanya ordo Ordo itu sama dengan Baris Kali kolom Yang biasa disimpulkan dengan I kali J Nah I nya disini berapa? I nya adalah 5 J nya berapa? 4 Ya sudah berarti Jawabannya adalah 5 kali 4 Yaitu yang A Kemudian yang kedua Diketahui matrix P Ordo matrix P adalah Kita lihat Kita hitung jumlah barisnya ya Bahwa Baris Ordo itu baris kali kolom ya Nah kita hitung barisnya Ini baris pertama Kedua, ketiga, keempat, kelima Berarti 5 Dikalikan kolomnya adalah Kolom 1, 2, 3 5 kali 3 Jadi jawabannya adalah yang D Berikutnya 3 Diketahui matrix A Blah, blah, blah Agar matrix A menjadi matrix segitiga atas Maka nilai P, G, R adalah Nah perlu diketahui terlebih dahulu Bahwa yang dinamakan matrix segitiga atas Itu seperti ini Misalkan ada A B C Misalkan unsurnya 3 kali 3 ya Berarti disini adalah 0 Habis C D E 0 0 F Nah seperti inilah Yang namanya matrix segitiga atas Jadi bisa dihitung seperti ini Nah Nah ini kan segitiga Seperti itu Jadi kita bisa menyimpulkan Bahwa untuk P, Q adalah 0 Dan R itu adalah sembarang P, Q, 0 Dan R sembarang Yaitu yang B Berikutnya untuk yang nomor keempat Jika A, I, J mewakili unsur yang berada di matrix ke I dan kolom ke J Maka unsur A, 2, 3 Oke A, 2, 3 Berarti Disini A, 2, 3 Itu sama dengan baris 2 Kolom 3 Baris kedua mana Baris kedua ini Ini Kolom ketiga mana Kolom 1, 2, 3 Berarti jawabannya adalah 26 Yaitu yang E Berikutnya Untuk yang nomor kelima Kita lihat disini Ada 2 buah matrix ya A dan B Dan kemudian disini ada persamaan A sama dengan B Maka kita tinggal menyamakan antara A dan B nya Kita tulis ulang disini ya 2, X, Min 1, Min 2, 5 Kemudian X ditambah Y ditambah 3 Itu akan sama dengan B nya adalah 3 X plus Y disini 5 Min 2, X plus 5, Y, Min 1 Nah, seperti ini Nah, tinggal kita samakan ini ya Kemudian yang satunya lagi adalah ini Berarti sama dengan Kita bisa menyamakan ya 2, X, Min 1 Sama dengan 3, X Min Min atau plus Nah, plus ya Disini plus Y Sama dengan kita pindah ke kiri semua ya Berarti 2, X dikurangi 3, X itu kan sama dengan Min X, Min Y sama dengan 1 Itu tetangga 11 Sedang membetulkan apa Atap Jadi Harap maklum Kalau sedikit Bising Jadi disini X plus Y ditambah 3 Sama dengan X ditambah 5 Y, Min 1 Pindah ke kiri semua Jelasnya X nya hilang ya Kemudian disini ada Min 4 Y sama dengan Min 1 Min 3 sama dengan Min 4 Otomatis ini hilang Hilang Y sama dengan 1 Kalau Y nya 1 Tinggal masuk kesini ya Berarti Berapa nih Berarti Min X Y nya 1 Min 1 sama dengan 1 Min X sama dengan 1 Plus 1 X sama dengan Min X sama dengan 2 Otomatis X sama dengan Min 2 Ya kan 2 dibagi Min 1 kan Min 2 Jadi Kita diminta untuk mencari X nya X nya adalah Min 2 Ada ya disini Oke Berikutnya Untuk yang nomor ke 6 Wah ini Soal hiburan ya Termasuknya ini mas Yan Soal hiburan Kita tuliskan disitu adalah A ditambah B Langsung saja ya Pak Jul operasikan ya A ditambah B Berarti kan ini tinggal ditambahkan Berarti 5 tambah 1 itu 6 2 tambah 2 itu 4 Min 1 tambah 3 itu Berapa? 2 Kemudian 0 tambah 4 itu 4 Karena kan A tambah B Kemudian dikurangi C ditambah D C ditambah D Ini mudah sekali Sambil merem bisa ya 2 tambah 0 itu 2 3 tambah Min 6 Min 3 0 tambah 0 0 1 ditambah Min 2 Itu Min 1 Nah seperti ini Hasilnya adalah 6 dikurangi 2 itu 4 4 Min Min 3 itu 7 2 Min 0 2 4 Min Min 1 Berarti plus ya 5 4 7 25 4 7 25 Ada ya Yang B Berikutnya Yang nomor Ketujuh Yang nomor Ketujuh ini ya Nomor ketujuh Kita bisa Tulis ulang lagi Disitu ada Oh langsung saja ya P plus Ki Ini ditambah ini Berarti kan sama dengan 2 X Iya enggak 2 X Kemudian Min 5 Ditambah 2 Min 3 Kemudian 4 Sorry 1 ditambah 4 Itu 5 Kemudian X Min Y Ditambah X 3 X Min 7 Berarti sama dengan Ditambah ya ini ya Karena operasinya ditambah Berarti kan 4 X Min Y Min 7 4 X Min Y Min 7 Nah disama dengarkan Dengan R R nya adalah Y Min 2 Min 3 Kemudian disini 5 Sudah cocok 2 Y Min 5 Disini Nah berarti tinggal Kita Samakan ini ya Ini dengan ini Kemudian satunya Ya Seperti ini Kemudian kita tuliskan bahwa 2 X Sama dengan Y Min 2 Berarti 2 X Min Y Sama dengan Min 2 Persamaan 1 Kemudian yang satunya adalah 4 X Min Y Min 7 Sama dengan 2 Y Min 5 Berarti sama saja Nanti 4 X Ini Min Y Ada Min 2 Berarti Min 3 Y Sama dengan Min 5 Ditambah 7 Sama dengan 2 Berarti 4 X Min 3 Y Sama dengan 2 Ini persamaan ke 2 Tinggal kita Eliminasi dengan Yang sebelah sini Kita punya 4 X Min 3 Y Sama dengan 2 Otomatis kita Yang atas Kalikan 2 saja Bawah kalikan 1 Tetap ya Berarti 4 X Min 2 Y Sama dengan Min 4 Disini 4 X Min 3 Y Sama dengan 2 Tinggal dikurangkan Min 2 Y Min 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 Berarti plus Berarti tinggal Y Sama dengan Min 6 Y Sama dengan Min 6 Padahal yang diminta Adalah nilai X Y nya sudah Ketemu Min 6 Tinggal kita Masukkan salah satu Persamaan ya Disini dikatakan 2 X Min Y Sama dengan Min 2 Berarti 2 X Sama dengan Min 2 Plus Y 2 X Sama dengan Min 2 Plus Min 6 Min 8 Berarti otomatis X sama dengan Min 8 Dibagi 2 Sama dengan Min 4 Waduh Gak ada Gak ada guys Min 4 Bener ya 7 Gak ada jawabannya ya Prosesnya Udah benar ini tadi Coba silahkan Dikoreksi lagi Ternyata Pak Jul Memperoleh Hasil Min 4 Di Orat-oratannya Pak Jul Di belakang Juga Min 4 Pak Jul Kembali lagi Mengerjakan Sendiri ini Ternyata Min 4 Oke gitu ya Kita lanjut ke Yang nomor Kedelapan Nah ini Tinggal langsung Ditambahkan Saja M Plus 1 Ditambah M Itu otomatis Menjadi 2 M Plus 1 Kemudian 2 Ditambah 3 Itu adalah 5 3 Ditambah 2 Itu juga 5 Kemudian 5 Ditambah N Plus 2 Berarti N Plus 7 N Plus 7 Kita kurung Sama dengan 3 5 5 4 Tinggal kita Hitung Satu Per Satu Ini Sama Dengan Ini Sama Dengan Ini Nah Kemudian Kita bisa Memperoleh 2 M Plus 1 Sama Dengan 3 2 M Sama Dengan 3 Min 1 Sama Dengan 2 2 M Sama Dengan 2 Hilangkan Bagi 2 Keluar Keduanya Bagi 2 M Sama Dengan 1 Kemudian N Ditambah 7 Sama Dengan 4 Otomatis N Sama Dengan 4 Dikurangi 7 Sama Dengan Min 3 N Min 3 M 1 Jadi 1 Min 3 1 Dan Min 3 Ada Disini Yang D Seperti Itu Oke Kita Lanjut Ke Yang Nomor Berapa Ini Nomor Ke 9 Nah Ini Diminta Langsung Ditambah L Sama Dengan M Sama Saja Teknis Nomor 9 Bahwa Langsung Pak Jumlahkan Dulu 2x Min 1 Ditambah 1 Otomatis 2x Kemudian 5 Ditambah Min 1 Otomatis 4 Kemudian 4 Ditambah Min 5 Otomatis Min 1 Kemudian 3y Min 1 Ditambah 7 Min 2y Min 2y Berarti Masih Y Min 1 Ditambah 7 Itu adalah Plus 6 Nah Ini Tinggal Kita Samakan Dengan 7 Min 3y 4 Ini Min 1 Yang Satunya Lagi X Nah Seperti Ini Kita Samakan Berarti Ini Sama Saja 2x Sama Dengan 7 Min 3y 2x Ditambah 3y Sama Dengan 7 Persamaan 1 Kemudian Ini Disamakan Kesini Yang Ini Juga Disamakan Kesitu Berarti Y Ditambah 6 Sama Dengan X Kemudian Min X Ditambah Y Sama Dengan Min 6 Nah Ini Adalah Sebagai Persamaan Yang Kedua Kemudian Kita Bisa Eliminasi Disini Min X Ditambah Y Sama Dengan Min 6 Kemudian Yang Atas Kalikan 1 Saja Yang Bawah Kalikan 2 Kita Memperoleh 2x Ditambah 3y Sama Dengan 7 Kalikan 2 Min 2x Ditambah 2y Sama Dengan Min 12 Kemudian Kita Tambahkan Ditambahkan Dapat 5y Sama Dengan 7 Min 12 Itu Kita Memperoleh Min 5 Min 5 Maka Y Sama Dengan Min 1 Nah Ini Tinggal Masukkan Saja Ke salah Satu Persamaan Bebas Min Min x Ditambah Y Sama Dengan Min 6 Min Sama Dengan X Sama Dengan Ini Pindah Sini Ya Ini Pindah Berarti Sama Dengan X Sama Dengan Y Ditambah 6 Berarti X Sama Dengan Min 1 Ditambah 6 Sama Dengan 5 Seperti Itu Oke Dapat Ya Disini Bahwa X 5 Y Min 1 X Y Min 1 Yaitu Yang C Oke Clear Kemudian Yang Nomor 10 Disini Dituliskan Pak Jul Langsung Operasi Operasi Pengerjaannya Ini Tinggal Dikalikan 2 2 Itu Sekalar Tinggal Dikalikan Berarti Sama Saja 2 20 Min 4 Kemudian 40 Ya Kan Kemudian Ditambah 5 X Sama Dengan Min 3 30 1 20 Nah Seperti Ini Tinggal Dipindah Kekiri Berarti Sama Dengan 5 X Itu Sama Dengan Min 3 30 1 20 Nah Disini Ada Dikurangi 2 Min 4 20 40 Nah Tinggal Dikurangi Min 3 Min 2 Berarti Min 5 Min 5 Kemudian 1 Min Min Berarti Plus 4 1 Plus 4 Itu Sama Dengan 5 30 Dikurangi 20 Itu 10 20 Dikurangi 40 Itu Min 20 Nah Ini ada 5 Padahal kita Diminta Untuk mencari Matrix X Otomatis Bagaimana Otomatis Kiri dan Kanan Dikalikan Dengan 1 Per 5 Nah Ini Dikalikan 1 Per 5 Ini Dikalikan 1 Per 5 Otomatis Ini Hilang Hilang Berarti X Sama Dengan Min 1 1 2 Min 4 Nah Seperti ini Min 1 1 2 Dan Min 4 Yaitu Yang E Disini Oke berikutnya Yang nomor Ke Berapa nih Nomor Yang Ini Yang Selanjutnya Yaitu Perhatikan stimulus Berikut Untuk menjawab Soal nomor 11 Dan 12 Ini Soalnya Terapan Semua Nomor Yang 11 Ke Atas 11 Dan 12 Maksud saya SMA Disini Dikatakan Memiliki 110 Siswa Kelas 12 Yang terbagi Dalam 13 3 Kelas Yaitu 45 Siswa A B Dan C Ada 45 35 Dan 30 Setiap Siswa Tersebut Memilih Olahraga Yang Disukai Berikut Hasil Survei Yang Diperoleh Nah Ini Dibedakan Jadi 3 Ada Dua Jenis Golongan Yang Pertama Berdasarkan Kelasnya Kemudian Yang Yang Pertama Berdasarkan Kelasnya Yang Kedua Berdasarkan Tingkat Kesukaannya Jadi Kita Bisa Menuliskan Dalam Bentuk Matrix Ini Terapan Matrix Untuk Kelasnya Pak Jul Pak Yang Mendatar Atau Sebagai Mendatar Yang Vertikal Sebagai Kolomnya Berarti Kelas Berarti Ada A B Dan C Kemudian Olahraga Olahraganya Adalah Yang Pertama Basket Basket Sepak Bola Kemudian Yang Satunya Lagi Adalah Folly Nah Kita Lihat Disini Masing-masing Hasil Yang Suka Basket A A Tiga Per Lima Berarti Tulis Tiga Per Lima Kemudian Kelas B Adalah Dua Per Tujuh Kelas C Adalah Dua Per Tiga Kemudian Sepak Bola Untuk Yang Kelas A Adalah Empat Per Sembilan Yang B Adalah Tiga Per Lima Kemudian Yang C Adalah Setengah Kemudian Untuk Yang Voli Untuk Kelas A Itu Ada Satu Per Tiga Yang B Adalah Satu Per Lima Kemudian Kelas Yang C Adalah Satu Per Enam Ya Sudah Inilah Adalah Matrix Nah Ini Adalah Matrix Operasinya Tinggal Dari Sini Kita Kalikan Dengan Matrix Kelasnya Jumlah Matrix Siswanya Yaitu Kalau Yang A Itu Adalah Tiga Puluh Empat Lima Tiga Lima Dan Tiga Puluh Berarti Tinggal Dikalikan Yang Pertama Adalah Empat Puluh Lima Tiga Puluh Lima Dan Tiga Puluh Nah Seperti Ini Tinggal Kita Kalikan Saja Kan Sudah Cocok Ini Ini Kali Empat Lima Ini Kali Tiga Lima Ini Kali Tiga Puluh Nah Manakah Jawabannya Tinggal Kita Lima Lima Dan Seter Lima Dan Jelas Yang B Disitu Jawabannya Kemudian Nomor Yang Kedua Belas Banyak Siswa Yang Memilih Olahraga Basket Sepak Bola Dan Foli Berturut Turut Adalah Nah Ini Tinggal Kita Kalikan Saja Hasil Kalinya Sama Saja Kita Bisa Menuliskan Sebagai Matrik Basket Sepak Bola Dan Foli Nah Ini Tinggal Kita Kalikan Ini Kalikan Langsung Tiga Per Lima Kali Empat Lima Berapa Tiga Per Lima Kali Empat Lima Itu Coret Dengan Ini Sembilan Sembilan Kali Tiga Itu Dua Puluh Tujuh Ditambah Dua Per Tujuh Kali Tiga Lima Ini Coret Dengan Tujuh Masih Lima Lima Kali Dua Itu Plus Sepuluh Kemudian Dua Per Tiga Dua Sepuluh Berarti Tambah Dua Puluh Kemudian Yang Sebelah Sini Empat Per Sembilan Kali Empat Puluh Lima Kali Empat Itu Dua Puluh Ditambah Tujuh Kali Tiga Dua Puluh Satu Setengah Kali Tiga Puluh Itu Lima Belas Kemudian Yang Sebelah Satu Per Tiga Kali Empat Puluh Lima Adalah Lima Ditambah Satu Per Lima Kali Tiga Lima Itu Tujuh Tujuh Lima Puluh Tujuh Kemudian Yang Ini Adalah Lima Puluh Enam Kemudian Yang Sebelah Sini Dua Lima Tambah Tujuh Itu Dua Nyimpan Satu Ya Sebentar Tujuh Nyimpan Satu Dua Tujuh Ya Berarti Lima Tujuh Lima Puluh Enam Dan Dua Puluh Tujuh Yaitu Yang E Ada Disini Oke Selanjutnya Untuk Yang Nomor Ketiga Belas Ya Nomor Tiga Belas Kita Diminta Untuk Mencari Kayaknya Matrix Juga Ya Disini Pak David Akan Mengolah Nilai Akhir Tiga Orang Siswa Sekaligus Nilai Akhir Tersebut Blah 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 Seperti Ini Matrix Kemudian Persentase Ulangan Harian Kemudian PR Dan Quiz Seperti Ini Penulisan Matrix Yang Sesuai Dengan Data Tersebut Adalah Ini Sama Persis Seperti Hal Tadi Berarti Tinggal Ditulis 97 83 89 91 89 Sebentar Sebentar Ya benar ya 89 97 Ya Kemudian 99 94 83 Nah Tinggal Dikalikan Dengan Prosentasenya Prosentasenya 40% Berarti Kan Sama Saja 0,4 Kan Gitu 0,4 25% 0,25 Kemudian Yang Quiznya Adalah 0,35 Sudah Selesai Seperti Ini Berarti Kita Bisa Menjawabnya Adalah Untuk Pertanyaan Yang Nomor 13 Yaitu Yang Mana Oke Kita Lihat Yang Ketiga Belas Yang A Ya 91 99 83 89 94 89 97 83 Ini 0,40 0,25 0,35 Benar Yang A Oke Berikutnya Yang Nomor 14 Terdapat Kelompok Orang Bla 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 Ini Matrixnya Seperti Ini Mereka Membeli Hero Dan Skin Kelompok Tersebut Mencatat Berapa Banyak Hero Dan Skin Yang Mereka Beli Dan Ditulis Dalam Suatu Tabel Seperti Berikut Penulisan Matrix Yang Mewakili Jumlah Total Hero Dan Skin Matrix Total Yang Mewakili Jumlah Total Nah Ini Jumlah Total Hero Dan Skin Berarti Mudah Sekali Sambil Merem Bisa Kita Tinggal Menambahkan Saja Kita Tinggal Menambahkan Saja Bahwa 2 3 4 3 5 6 Baik Gini Ditambah Dengan 3 6 2 Kemudian 5 2 3 Ditambah 3 2 7 8 7 3 Nah Ini Tinggal Kita Kita Jumlahkan 2 2 Tambah 3 Itu 5 5 8 8 8 Kemudian Yang Sini 3 Tambah 5 8 Tambah 8 16 Kemudian Nah Kalau Mau cepat Sudah Ini sudah Pasti Jawabannya E Karena Yang Sesuai Penjumlahan Siapa 8 8 8 Dengan 16 Ini Gak Ada Yang 16 Berarti ABCD Itu Jelas Salah Lupakan Gak 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 E Seperti Itu Kenapa Karena Operasinya Kan Jelas Gitu Loh Langsung E Kalau Kita Mau Bukti Yaudah Kita Kerjakan 3 Tambah 6 9 Tambah 2 Itu 11 Kemudian 5 Tambah 27 7 Tambah 14 Kemudian 6 Tambah 4 Tambah 26 6 Tambah 7 13 Kemudian 6 Tambah 3 9 9 Tambah 3 Itu 12 Nah Benar kan Yang E Berikutnya Yang nomor Ke 15 Berikut adalah Diagram Pencar Yang menunjukkan Hubungan Antara Harga Telur Per Kilogram Terhadap Jumlah Konsumen Nah Ini Kelihatan Sekali Bahwa Semakin Murah Semakin Ini Semakin Kekiri Ini Yang Semakin Kekiri Itu Harganya Semakin Murah Ternyata Peminat Tinggi Tapi Seiring Dengan Berjalannya Waktu Kalau Harga Telur Itu Naik Itu Jumlah Konsumen Turun Jadi Kita Bisa Menyimpulkan Dari Pernyataan Grafik Tersebut Adalah Yang A Makin Murah Harga Telur Makin Banyak Konsumen Yang Didapatkan Itu Sudah Wajar Sudah Umum Kecenderungan Orang Itu Akan Memilih Harga Yang Lebih Murah Seperti Itu Jadi Jawabannya Adalah Yang A Oke Gitu Ya Saya Rasa Cukup Semoga Bermanfaat Untuk Kelanjutannya 16 Ke Atas Kita Bisa Simak Pada Video Eksklusif Di Dalam Video Yang Lain Gitu Terima Kasih Selamat Pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersambung Bersambung Terima kasih.